Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan semuanya Di kesempatan Bulya Logika Kali ini kita akan sama-sama Mempelajari tentang Proposisi dan Ekovalensi Atau proposisi Ekovalensi Ini merupakan Materi setelah Kemarin kita memahami Proposisi Kebenaran dari proposisi-proposisi Dan kita akan Lanjutkan Baik Definisi pertama Pada suatu proposisi majemuk yang selalu benar Berapapun nilai kebenarannya Dan dari variabel proposisi yang terjadi dalamnya Disebut dengan tautologi Sementara proposisi majemuk yang selalu salah Disebut dengan kontradiksi Proposisi yang bukan tautologi dan bukan kontradiksi Disebut dengan kontingensi Jadi disini Yang disebut dengan tautologi adalah Jika dalam tabel kebenaran Nilai kebenarannya semuanya benar Itu disebut dengan tautologi Dan apabila nilai kebenarannya adalah Semuanya salah Maka disebut dengan kontradiksi Dan jika bukan keduanya Bukan tautologi Tautologi kontradiksi Disebut dengan kontradiksi Oke Untuk lebih mempermudah dari pemahaman Mengenai tautologi kontradiksi dan kontradiksi Kita sama-sama Lihat contoh berikut ini Baik Dimisalkan saya mempunyai Apa namanya Sebuah Sebuah Pernyataan logika Dikasi dari P dan Ki Maka Ki Kita akan cari Buat dulu P Ki P dan Ki P dan Ki Maka Ki Dan yang terakhir Negasi dari P dan Ki Maka Ki Oke Ini Benar Benar Salah Salah Benar Salah Benar Salah Oke P dan Ki Kita sudah tahu Benar Salah 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 Ya Maka P dan Ki Maka Ki Benar Maka Benar Benar Salah Maka Salah Ini Benar Benar Juga Benar 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 Oke Oke Selanjutnya Ini akan Kita Negasikan Jadi hasilnya Ini kita Negasikan Sehingga Menjadi Salah 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 Oke Untuk P maka Ki P dan Ki Maka Ki Ini disebut dengan Tautologi Tautologi Kenapa? Karena semua nilainya Benar Sementara Untuk negasinya Itu disebut dengan Kontradiksi Karena apa? Karena semuanya Bernilai Salah Nah Untuk ini sendiri Ini Kontingensi Bukan hanya ini Ini juga Kontingensi Ini juga Kontingensi Intinya Selain yang Tautologi Dan Kontradiksi Sisanya Adalah Kontingensi Nah Semoga bisa Memahami Dengan baik Ya Bagaimana Bentuk dari Tautologi Jika Milih Kebenarannya Semua Bernilai Benar Dan Jika Semuanya Salah Maka Disebut dengan Kontradiksi Oke Baik Kita lanjut Semoga ini Bisa memahami Baik Sekarang kita Akan masuk ke Equivalency Equivalency Equivalent Sama Sama disini Ini lihat Proposisi Majumoh P dan Ki Disebut equivalent Secara logis Jika P dan Ki Mempunyai nilai Kebenaran yang sama Oke Maksudnya disini adalah P dan Ki Ini bukan P dan Ki Belum tentu Bukan Tidak harus P dan Ki Yang Seperti di Awal Ya Atau di Tabel itu Maksudnya adalah Dua buah Kalimat Atau pernyataan logika Disebut Equivalent Jika Keduanya itu Mempunyai Nilai kebenaran Di tabel Kebenaran yang sama Ya Jadi Mempunyai nilai Kebenaran yang sama Di tabel kebenaran Sehingga Notasinya adalah Seperti ini Ini tanda Simbol Equivalent Itu Kayak sama dengan Tapi coretanya Tiga Nah Seperti ya Oke Kita akan Coba Kita akan Menunjukkan Kita akan Mencoba Untuk menunjukkan Apakah Apakah P P P Dan Key Itu Equivalent Dengan Key Dan P Oke Kita akan Membuat Kita akan Buat saja Tabel kebenarannya Benar Benar Salah Salah Ini Benar Salah Benar Salah Oke Kita akan Buat dulu Tabel kebenaran Dari P Dan Key Benar Dan Benar 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 Dan salah 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 Dan benar Salah 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 Dan salah Salah Oke Kita akan Membuat Tabel kebenaran Dari Key Dan P Benar Dan benar Benar Salah Dan benar Salah Benar Dan salah 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 Dan salah Salah Oke Yang ini Tidak terpakai Mohon maaf Kita melihat Kita lihat Nilai kebenaran Dari P Dan Key Serta nilai kebenaran Dari Key Dan P Apakah Sama Oke Ini Equivalent 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 Karena Semuanya Equivalent Maka P Dan Key Equivalent Dengan Key Dan P Jadi Untuk Membuktikan Apakah Kedua Pernyataan Ini Equivalent Atau Tidak Kita Tunjukkan Dengan Tabel Kebenaran Oke Dari Sini Rekan-rekan Bisa Memahami Atau Tidak Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Oke Untuk Equivalent Ada Beberapa Sifat Ya Dari Sifat Identitas Sifat Dominasi Sifat Identpoten Ya Sifat Demorgan Sifat Hukum Negasi Ganda Ya Atau Hukum-hukum Hukum Komitatif Asosiatif Distributif Hukum Absorsi Dan Hukum Negasi Ya Nah Ini Adalah Sifat Atau Hukum-hukum Yang ada Pada Equivalent Di sini Rekan-rekan Harus Bisa Ya Mencoba Atau Memahami Ya Dari Semuanya Ki Ini Hanya Perlu Rekan-rekan Baca Dan Coba Buktikan Ya Baik Selanjutnya Kita Akan Memberikan Latihan Untuk Rekan-rekan Semuanya Tentukan Ini adalah Tautologi Kontralisi Atau Kontingensi Dari Pernyataan Berikut Oke Yang Pertama Adalah Ki Maka P Atau Ki Yang Kedua Negasi P Dan Ki Dan Ki Dan R Dan Negasi Ki Yang Ketiga P Maka Ki Atau Ki Maka P Maka Empat P Dan Ki Maka P Atau Ki Atau P Oke Satu lagi P Maka Ki Atau P Maka Negasi Ki Oke Silahkan Rekan-rekan Bisa Dicoba Untuk Latihan Untuk Bisa Membuktikan Apakah Setiap Pernyataan Dari Lima Pernyataan Ini Apakah Tautologi Apakah Kontradiksi Ataupun Kontingensi Oke Ini latihan Yang Tentang Tautologi Kontradiksi Kontingensi Dan Untuk Latihan Yang Kedua Yaitu Tentang Equivalence Silahkan Teman-teman Buktikan Seluruh Sifat Equivalence Yang Ada Equivalence Yang Ada Atau Hukum Equivalence Yang Ada Yaitu Yang Ini Silahkan Dicoba Untuk Latihan Supaya Rekan-rekan Semakin Lancar Dalam Melakukan Pembuatan Tabel Logika Semakin Teliti Dalam Memberikan Hukum-hukum Logika Dan Semakin Terbiasa Dalam Membuktikan Suatu Pernyataan Pernyataan Logika Kiranya Seperti Saja Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh